Pada awal tahun 2022, tepatnya sejak tanggal 14 Januari hingga 30 Juni 2022, Paramountland mengadakan promo Fortunate Celebration, salah satu produk unit atau rumah landed yang termasuk dalam program ini adalah Alma at Omaha Village, yang akan saya bahas kali ini adalah tipe 12 x 8-nya. Berlokasi di Gading Serpong, tepatnya berada di perbatasan antara BSD City dan Gading Serpong, menjadikan lokasi Alma at Omaha Village benar-benar strategis, karena merupakan titik tengah antara Ion Mall dan SMS Mall, jadi dekat ke tol Jor Dua dan dekat juga ke akses tol Jakarta Merak. Selain strategis, lokasi dan kawasan dari klaster ini benar-benar bisa dibilang sudah ramai dan sudah jadi. Tipe 12 x 8 punya spesifikasi luas tanah 96 meter persegi, luas bangunan 120 meter persegi, kamar tidur 3, kamar mandi 3, dan carportnya untuk 2 mobil. Nah, ini adalah suasana sekitar di show unit Alma at Omaha Village. Setiap unit di klaster Alma juga sudah termasuk beberapa special features-nya, yaitu satu free canopy pada carport, yang ada di depan saya ini berupa glass canopy, untuk luasan karpot di 4 x 4 meter, muat untuk 2 mobil. Nah, seperti ini penampakan bagian depannya benar-benar keren banget. Untuk ROW jalan raya, ini tergolong cukup besar, bisa dilalui 2 mobil berpapasan. Special features yang kedua terdapat pada pintu masuk utama, sudah ada smart door lock, jadi kita bisa akses menggunakan fingerprint atau tab kartu ya. Masuk dari pintu masuk utama, kita bertemu dengan ruangan yang tanpa sekat, seperti ini difusikan untuk living, dining, dan kitchen areanya. Ruangan yang tanpa sekat, bikin berasa lebih luas dan lapang lagi. Untuk unitnya sendiri nanti tidak include atau tidak termasuk furnisnya, dijual hanya kosongan aja. Penempatan sofa, kredensa TV, coffee table, meja makan, dan kitchen set, bisa mencontoh di show unit ini. Jadi show unit hanya sebagai referensi desain saja. nyaman banget, ini kapasitas kitchen setnya benar-benar besar banget. Serta penempatan kompor, sink, dan kulkas bisa mencontoh di show unit ini. Benar-benar nyaman banget. Lalu kemudian untuk living area, di sini tergolong spesies banget, karena muat kita tempatkan satu sofa besar bersama dua single sofa, satu coffee table, dan kredensa TV-nya. Menarik banget, pada area belakang TV atau tempatnya di bawah tangga, kita bisa fungsikan untuk area gudang. Jadi pada area ini nanti kita dapatnya ngeplong aja, namun kita bisa tempatkan atau aplikasikan panel TV seperti di show unit. Nah, di bagian belakang kitchen, ini terdapat area lagi, ada sekitar tiga area, satu area bedroom, satu lagi area bathroom, dan satu lagi area servisnya. Untuk bedroom satu di lantai satu punya luasan 2,64 x 3,25 meter. dilengkapi dengan bukaan jendela yang cukup besar, sehingga cahaya matahari masuk secara maksimal. Fungsinya bisa digunakan untuk kamar tidur orang tua, tamu, ataupun anak. Pada show unit, desain di bedroom satu ini terkesan simple, namun narik. Di sisi samping bedroom satu, di lantai satu ini, juga udah dilengkapi dengan bathroom-nya. Punya luasan 1,35 x 3,25 meter. Bathroom lantai satu ini, juga udah dilengkapi dengan area shower, bisa digunakan juga untuk toilet tamu. Pada sisi samping area rumah, dilengkapi juga dengan service area, punya luasan 1 x 4 meter, difungsikan untuk tempat jemur dan tempat mesin cuci. Nah, yang ada di depan saya itu, ada keran air untuk penempatan mesin cuci tadi ya. Pada area service ini, juga bisa difungsikan untuk penempatan outdoor AC. Next, selanjutnya kita mengulas ke lantai 2, karena di lantai 1 ini udah selesai semua, saya ulas. Oh iya, sekedar mengingatkan, karena unit ini adalah tergolong unit baru, kalian bisa pilih sesuai dengan covering-caveling yang tersedia. Unitnya inden selama 18 bulan. Sekarang kita naik tangga. Pada area tangga juga udah dilengkapi dengan bukaan jendela yang mengarah keluar, sehingga area ini tidak lembab dan mataharinya bisa masuk secara maksimal. Kebayang ya, area ini bener-bener terang banget. Sampai di lantai 2, kita bertemu dengan 3 area, ada 1 bathroom, 1 bathroom 2 di lantai 2, dan 1 lagi adalah master bathroomnya. Pada area depan bathroom, kita bisa tempatkan untuk foyer, maupun untuk storage barang-barang kebutuhan kita nih. Nah, ini bathroomnya sudah dilengkapi juga dengan area shower, difungsikan untuk bathroom-bedroom 2 yang ada di sisi sampingnya. Kalau saya rasa, setiap bathroom di unit tipe 12x8 ini, sudah dipikirkan secara matang, karena saiznya besar dan mencukupi sekali kebutuhan kita. Ini adalah bedroom gue di lantai 2 punya luasan 3x3,35 meter. Pada show unit, difungsikan untuk bedroom anak, dilengkapi juga dengan balkoni yang mengarah keluar. Penempatan, bed, lemari pakaian atau wardrobe, serta meja kerja dan storage bisa banget mencontoh di show unit. Di sini keren banget ya. Oh ya, untuk special features yang ketiga, sudah include juga AC setiap kamar tidur. Jadi, pada unit tipe 12x8 ini, sudah include 3 unit AC ya. Nah, ini adalah balkoninya yang mengarah keluar, saiznya cukup besar. Dari sini kita bisa melihat ke area bagian depan rumah. Kita bisa lihat kanopi yang terbuat dari kaca tadi, benar-benar keren banget. Dan tentunya, pada spot ini adalah spot favorit saya nih. Gimana? Kebayangkan kalau kita misalnya nongkrong sore di balkoni tadi. Next, kita lanjut ke ruangan terakhir yang ada di unit ini adalah master bedroomnya. Master bedroomnya benar-benar gede banget. Punya luasan 5,5 x 5,5 meter. Di sini, bagi yang pengen punya master bedroom super luas, Alma tipe 12x8 adalah pilihan yang terbaik. Atau bagi keluarga muda yang mencari space untuk box bayi, bisa banget kita letakkan di bagian depan bednya ini. Penempatan bed, wardrobe, dressing table, kredensia TV, dan sofa santai bisa mencontoh di show unit. Kalau saya rasa, ini benar-benar sudah cukup banget luasnya. Master bedroom juga udah dilengkapi dengan bathroom dalam, punya luasan 2,5 x 1,85 meter. Setiap bathroomnya juga mempunyai size yang cukup besar, sehingga membuat kita nyaman untuk beraktivitas. Untuk size ukuran bed, ini bisa muat di king size sekitar 2 x 2 meter. Sisi kanan dan kirinya kita bisa letakkan setable atau nakas. Special features yang terakhir, Setiap unit di kluster Alma juga udah dilengkapi dengan solar water heater dan juga free IPKL selama 12 bulan. So, tunggu apa lagi bagi yang mencari unit dengan lebar yang cukup lebar, tapi harganya tidak terlalu tinggi, ini adalah pilihan yang tepat. Langsung hubungi saya, saya dengan Gabby Marketing dari Harcodes Harmony di 0812 1295 4959. See you in next video. Bye-bye.